Praktikum kali ini akan mempelajari proses adsorpsi larutan pada kondisi isotherm. Bahan yang digunakan mencakup arang aktif, indikator phenolphthalein, larutan asam asetat 1 normalitas, larutan natrium hidroksida 1 normalitas, serta akwades. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengecerkan larutan asam asetat 1 normal dengan faktor pengeceran 2, 4, 10, 20, dan 50 ml ke dalam labu takar 100 ml. Tempatkan masing-masing 100 ml larutan hasil pengeceran serta larutan hidroksida ke dalam labu takar yang berbeda. Kemudian, timbang kurang lebih 3 gram karbon aktif. Tambahkan arang aktif tersebut ke dalam setiap labu takar berisi larutan asam asetat dengan variasi konsentrasi yang berbeda. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!